Shalom sedang Jumat Tuhan, hari ini aku akan membawakan pesan gembira yaitu bahwa di bulan Agustus kita akan kembali beribadah. Dan berikut ini adalah protokol untuk kita saat kita sedang mengikuti ibadah di masa new normal. Satu, sebelum Anda memasuki lobby, di sebelah kanan Anda dapat melihat wastafel yang sudah disediakan dari pihak apartemen untuk mencuci tangan terlebih dahulu setidaknya 30 detik. Dua, saat Anda memasuki lobby, suhu badan Anda akan dicek terlebih dahulu oleh pihak apartemen. Tiga, sebelum memasuki ruangan gereja, tim Asher akan membantu pengecekan suhu badan Anda untuk yang kedua kalinya demi keamanan bersama. Empat, cara kita menyambut satu dengan yang lain cukup dengan salam tanpa bersentuhan seperti berikut. Lima, di atas meja, kami sudah menyediakan hand sanitizer sensor sebelum Anda benar-benar memasuki ruangan ibadah. Anda dapat menggunakannya. Enam, di toilet, kami juga sudah menyediakan sabun sensor dan juga pedal keran air yang diinjak untuk Anda dapat bercuci tangan. Tujuh, saat memasuki ruangan ibadah, pastikan Anda tetap menjaga jarak satu dengan yang lain ya. Delapan, demi keamanan dan kebersihan bersama, para pelayan akan menggunakan face shield saat melayani. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita memasuki new normal dan gereja Tuhan di tempat ini akan memulai ibadah kembali yang akan dilakukan pada bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah ini dibatasi oleh usia 16 sampai 59 tahun. Nah, tentu saja kondisi keadaan jemaat harus sehat, harus fit mengikuti ibadah di tempat ini. Saya menghimbau kepada jemaat Tuhan untuk tetap mengikuti anjuran protokol kesehatan demi kebaikan kita semua. Bagi jemaat yang akan hadir dalam ibadah, datanglah kita dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan tapi roh keberanian. Saya percaya kita di tempat ini akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir mengikuti ibadah di tempat ini, jangan bersedih hati atau bekecil hati. Karena Bapak Ibu Saudara dapat beribadah di rumah bersama dengan kita dengan waktu yang sama, jam yang sama, yaitu melalui ibadah live streaming. Jadi Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan ini sudah memberikan satu kesempatan di mana kita semua bisa berkumpul baik di rumah maupun di gereja Tuhan di tempat ini sama-sama beribadah. Dan saya percaya kita semua baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, kita semua akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan menikmati ibadah yang luar biasa. Karena saya percaya Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Puji Tuhan sampai ketemu lagi di bulan Agustus. Sembilan, setelah ibadah selesai, Anda bisa keluar dan memasukkan persembahan Anda di meja dan kotak persembahan yang telah disiapkan di ruangan depan. Oke, itu adalah cara-cara dan protokol-protokol yang harus kita ikuti saat ibadah di era New Normal ini. So, sampai ketemu di bulan Agustus. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.